Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman yang diramati Allah, terutama teman-teman orang dewasa, apalagi para da'i, para ustad Saya berapa tahun lalu itu dikritik sama istri Setiap kali ketemu Ustaz Mufli, mereka selalu berbisik meskipun terdengar suaranya Ustaz Mufli, Ustaz Mufli, Ustaz Mufli Tapi Ustaz ini tidak menunjukkan respon untuk mendekatkan mereka Ternyata kedekatan kita kepada anak-anak itu sangat membantu Dan inilah yang nanti insya Allah akan mewarisi generasi Islam di masa mendatang Jadi kedekatan kita kepada anak-anak itu sangat penting Bahkan ini termasuk diantara cara untuk bisa mendidik anak-anak kita menjadi orang yang baik Dekatkan diri kita kepada anak-anak Caranya kayak gini salah satunya Dan kedekatan kepada anak-anak kecil ini pernah dipraktikan Nabi SAW Beliau adalah teladan kita dalam kedekatan kepada anak-anak kecil Nabi SAW pernah mendekati anak kecil yang sedang menangis Dikarenakan anaknya ini sedang kehilangan burungnya yang terbang Atau burungnya yang mati Nabi SAW mengatakan Ya Aba Umair, mafa'an anugair Wahai Abu Umair Anak kecilnya dihibur dengan cara didekati lalu kemudian dikasih nama lagi Wahai Abu Umair, kenapa burungnya? Nabi SAW memperhatikan mereka Dan itu bagian dari pendidikan beliau kepada mereka Hadis ini suhih, bukhari, muslim, dan yang lainnya Dan ini bisa menjadi teladan buat kita Ini adalah anak-anak yang kemarin di bulan Ramadan ikut kegiatan Quran Dan dihibur di bulan syawal dengan berenang bareng Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton